Intro Apa makhluk paling menakutkan yang pernah Anda temui? Dan apa yang mungkin tersembunyi di kedalaman Antartika? Lingkungan di Antartika bukan hanya ekstrim dingin, tapi juga merupakan benua yang penuh misteri. Karena lokasinya yang terpencil dan iklim yang keras, masih banyak fenomena aneh yang tersembunyi di bawah lapisan es dan ombak yang menanti untuk dijelajahi. Seiring berkembangan sains dan teknologi yang berkelanjutan, para ilmuwan telah menemukan semakin banyak hal yang tidak biasa di Antartika. Fenomena-fenomena yang ditemukan ini sangat tidak biasa dan sepenuhnya akan membalikan pandangan dunia kita dari gua misterius yang menuju ke dunia bawah tanah hingga pola aneh yang mungkin merupakan peninggalan ras asing. Salam sehat sejahtera! Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini, kita akan telusuri beberapa temuan paling menakjubkan di Antartika. Benua beku Antartika di Kutub Selatan masih menyimpan misteri alam yang menunggu dieksplorasi. Antartika adalah satu-satunya tempat bumi yang tidak dimiliki siapapun atau negara manapun. Juga tidak pernah memiliki sejarah dimiliki penduduk asli. Berdasarkan perjanjian Antartika, tanah dan sumber daya yang ada hanya boleh digunakan untuk tujuan perdamaian dan ilmiah. Terdapat lebih 60 pusat sains di Antartika yang didirikan 27 negara. John Andrew Higgins, ilmuwan geosains dari Flintstone University, Amerika yang sedang melakukan penelitian di salah satu pusat sains di Antartika, telah menghebohkan dunia maya. Dia mengisi waktu luang dengan mengebur lapisan es hingga kedalaman 137 meter. Lalu menjatuhkan bungkahan es ke dalamnya. Berikut ulasannya. Temuan ke-10 Suara Tembakan dari Gua Es Seorang ilmuwan bernama John Andrew Higgins memposting sepenggal video yang menarik di media sosial. Para ilmuwan mengebur lubang es dengan diameter 22 cm dan kedalaman sekitar 137 meter. Di lapisan es Antartika untuk mengestraksi inti es. Sampel-sampel sedimen batu kuno ini dapat memberikan banyak informasi ilmiah membantu mempelajari kondisi iklim dalam periode yang berbeda. Setelah pekerjaan selesai, mereka melemparkan sebongkah es ke bawah. Beberapa saat kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sayup-sayup terdengar suara aneh dari dalam Gua Es. Sekilas terdengar seperti suara tempakan, seperti gemuruh guntur atau deru pesawat saat lepas landas. Mengapa suara yang dihasilkan bisa begitu aneh? Menurut Peter Neff, seorang ahli glasiologi dari University of Washington, Amerika, suara ini dihasilkan dari kombinasi suara balok es yang jatuh dan gelombang suara yang dipantulkan ke berbagai arah. Ada dua faktor penyebabnya, efek dapler dan cara gelombang suara bergerak di seluruh lubang. Hal pertama yang Anda dengar ketika es jatuh adalah nada suara berubah, itu efek dapler, kata Neff. Anda mungkin sudah sering mengalami efek dapler ketika sebuah mobil terdengar berbeda saat datang ke arah kita serta ketika mobil itu bergerak menjauh. Ketika balok es menyentuh bagian bawah lubang bor yang dalam, suara tidak hanya naik lurus ke permukaan, namun gelombangnya juga memantul dari sisi-sisi lubang. Jelas Neff. Itulah sebabnya, kita mendengar suara seperti piung dan disertai semacam bunyi detak jantung setelah itu. Neff juga membagikan sepenggal video klip dari program televisi di Jepang saat dia diwawancarai. Temuan kesempilan Kehidupan baru Agar lebih dalam memahami situasi di bawah lapisan es Antartika, para ilmuwan mengebor lapisan es di tepi benua Antartika. Ketika kepala bor yang diikat dengan kamera bawah air mencapai area 890 meter di bawah lapisan es, mereka terkejut menemukan tanda-tanda kehidupan di kedalaman sekitar 1.223 meter. Jadi dari sisi jarak, daerah ini sangat dekat dengan dasar laut dan gelap gulita dengan suhu di bawah nol. Dapat dikata ini adalah area dengan lingkungan ekstrim. Tim dari survei Antartika Inggris yang dipimpin Dr. Hugh Grafats secara tidak sengaja menemukan sekumpulan makhluk yang misterius. Ketika Hugh dan tim mencoba mengangkat bebatuan, mereka terkejut melihat ada hewan yang tidak dapat diidentifikasi ikut bergerak mengikuti bebatuan tersebut. Ahli biografi kelautan, Hugh Grafats, berkata dengan penuh semangat, ini adalah penemuan yang menakjubkan. Dalam lingkungan yang ekstrim, tanpa sinar matahari dan tanpa efek fotosintesis, ternyata terdapat begitu banyak organisme selain moluska, spesies ikan, udang-udangan, bahkan beberapa makhluk yang belum pernah ditemui sebelumnya. Total spesies yang ditemukan di sini mencapai 22 jenis. Menurut pemahaman umum, tidak mungkin ada kehidupan dalam kondisi ekstrim seperti itu di bumi dan sebagian besar kehidupan perlu bergantung pada matahari untuk bertahan hidup. Fotosintesis adalah ujung terendah dari rantai makanan. Organisme seperti tanaman dan alga atau organisme lain hanya dapat menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan glukosa. Namun bagaimana mereka bertahan hidup? Ini benar-benar membingungkan ilmuwan. Sebagai daerah yang hampir tidak pernah diinjak manusia, beberapa penemuan di Antartika seringkali dirahasiakan. Temuan ke-8 Patahan Gunung Es Yang Lebih Besar Dari New York City Pada 26 Februari 2021, sebuah pesawat yang terbang di atas lapisan es Antartika mengabadikan pemandangan yang menakjubkan. Gunung es raksasa seluas 1.270 meter persegi terpisah dari lapisan es Antartika. Areanya bahkan jauh lebih besar dari kota New York, Amerika Serikat. Ilmuwan Glitzer pertama kali mengemati retakan besar di lapisan es 10 tahun lalu. Pada Januari 2021, salah satu retakan mulai meluas, bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan 1 km per hari. Pada 26 Februari pagi ketika itu, retakan tersebut meluas ratusan meter dalam beberapa jam dan membelah menjadi gunung es yang sangat besar. Meskipun sebagian besar patahan yang terjadi di rak es Antartika adalah bagian dari proses alaminya, namun fenomena patahan gunung es yang besar seperti ini masih sangat jarang terjadi sekaligus menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seorang ilmuwan memperingatkan bahwa runtuhnya lapisan es raksasa dapat menimbulkan bencana terhadap naiknya permukaan laut. Temuan ketujuh, Gunung Berapi Yang Meletuskan Emas Tak dipungkiri, banyak orang suka dengan emas, tapi pernahkah Anda melihat gunung berapi yang memuntahkan emas? Sebagai salah satu wilayah paling misterius di dunia, segala sesuatu yang aneh kerap terjadi di Antartika. Ada gunung berapi aktif bernama Erebus di Pulau Ros, Antartika. Bukan hanya gunung berapi paling selatan di bumi, tetapi juga gunung berapi yang memuntahkan emas. Setiap kali meletus, beberapa partikel emas murni terlontar ke permukaan tanah. Meski diameter maksimalnya hanya 60 mikron, bagi kita, itu adalah volume yang sangat kecil. Bahkan ada yang mengatakan, emas yang mencair akan mengalir ke kaki gunung berapi dan membentuk pemandangan spektakuler yang unik. Selain emas, gunung Erebus terkadang akan menyemburkan beberapa kristal berukuran 15 hingga 40 cm. Sekarang sejumlah besar kristal telah menutupi setiap jengkal tanah di area tersebut dan disebut sebagai kristal gunung Erebus. Gunung berapi ekstrim ini jelas merupakan salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan dan nyata sepanjang masa. Karena kita tidak menyangka gunung berapi akan memuntahkan logam dan batu mulia, tapi gunung Erebus di Antartika ini membuktikan eksistensinya. Temuan ke-6 Telur berusia 66 juta tahun. Pada tahun 2011, sebuah tim ilmiah Cili menemukan fosil seukuran lapangan bola sepak di sisi barat pulau Seymour, tetapi secara keseluruhannya berbentuk elips. Ini tampaknya sedikit berbeda dari telur dinosaurus pada umumnya. Dari hasil upaya keras para peneliti, akhirnya disimpulkan bahwa telur fosil ini berasal dari 66 juta tahun yang lalu dan kemungkinan besar adalah telur mosasaurus, yaitu kelompok reptil sekuamata yang sudah punah. Selama ini, para ilmuwan selalu berfikir bahwa telur dinosaurus bercangkang keras. Hal ini dapat tercermin pada burung dan buaya kerabat dekat mereka. Tetapi para peneliti menemukan bahwa fosil telur yang ditemukan di Antartika itu jelas merupakan telur bercangkang lunak dan memiliki banyak lapisan selaput. Artinya telur paling awal yang ditetaskan dinosaurus sepenuhnya bukan berupa cangkang keras, melainkan cangkang lunak. Ini juga menjelaskan mengapa fosil telur sangat langka pada spesimen fosil dinosaurus karena telur dalam keadaan cangkang lunak lebih rapuh dan sulit berevolusi menjadi fosil. Meski beberapa ilmuwan meragukannya, namun ini jelas merupakan penemuan yang cukup menakjubkan kawanan ilmuwan karena memberikan pola berfikir baru bagi manusia untuk mempelajari dinosaurus. Temuan kelima Jejak Pendaratan Alien Satelit kerap dapat melihat segala sesuatu yang aneh. Pada tahun 2018, ada yang mengamati objek tak dikenal di dekat Antartika ketika sedang mengamati bumi melalui Google Earth. Beberapa orang meyakini bahwa penemuan ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa yang berkunjung ke bumi dan jatuh di area ini. Netizen membagikan koordinatnya yang terletak di Pulau Georgia Selatan di Atlantik Selatan dekat Antartika. Ini adalah sebuah pulau yang jauh dari daratan hanya dihuni 20 orang. Dari peta satelit Google Earth yang diperbesar, mereka menemukan objek aneh ini di sekitar gunung paget pulau tersebut. Objek itu berada di atas salju dan di belakangnya tampak jejak peluncur yang ditinggalkan. Sebuah organisasi eksplorasi luar angkasa terkenal merilis video ini di situs jejaring sosial dan mengumumkan pandangan mereka kepada netizen. Namun banyak yang skeptis terkait objek misterius ini karena menurut mereka itu mungkin disebabkan oleh longsoran salju atau karena faktor lain. Temuan keempat, Gua Misterius. Ilmuwan menemukan sebuah gua aneh di Antartika. Dari gambar tampak terlihat sangat besar dan nyaris sempurna seakan dibor dengan bor raksasa. Banyak orang berpikir bahwa itu jelas bukan produk alam dan kemungkinan besar mengarah ke suatu pangkalan bawah tanah. Bahkan mungkin ada beberapa makhluk cerdas misterius di kedalaman gua. Karena sebelumnya, peta sonar di dasar laut Antartika mengungkapkan sebuah dunia yang tidak diketahui di pegunungan dan ngarai. Sementara itu, para ilmuwan mengatakan itu adalah hasil karya gunung berapi bawah tanah. Temperatur mereka membuat sejumlah besar gua yang saling berhubungan berbentuk di bawah benua Antartika. Dan gua ini hanyalah salah satu yang tersingkap. Namun, beberapa organisasi penelitian independen lainnya tidak sependapat dengan pandangan ini. Menurut mereka, bahwa negara dan pemerintah tertentu merahsiakan dan menyembunyikan informasi terkait Antartika sehingga orang awam seperti kita tidak dapat mengetahui faktanya di sini. Temuan ketiga, pola elips konsentris. Foto definisi tinggi dari satelit Amerika menunjukkan pola elips dengan lingkaran konsentris dengan panjang sekitar 120 meter dan lebar 90 meter yang sangat menarik perhatian para ahli glasiologi. Pola yang ganjil itu ditemukan di Antartika Timur, gletser yang luas. Ini adalah salah satu daerah yang belum pernah disentuh manusia dan juga merupakan area terdingin, terkering, dan angin terkencang di muka bumi. Melihat pola yang aneh tersebut, banyak orang mengaitkannya dengan peradaban alien karena banyak orang menduga mungkin ada ruang terbuka dan hangat yang luas di bawah gletser Antartika yang ekstrim yang menjadi tempat berkumpulnya kawanan alien. Tujuannya adalah untuk mempelajari manusia bumi sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa pola elips konsentris di gletser tersebut mungkin merupakan lubang pembuangan dari pangkalan alien. Sementara itu ada juga yang menduga itu mungkin tanda yang sengaja ditinggalkan oleh alien menandai bahwa ada pangkalan alien di bawah area tersebut atau mungkin juga menandakan planet yang dihuni peradaban cerdas. Banyak ilmuwan dibuat bingung dengan fenomena ini. Meskipun Antartika memiliki angin dingin yang mengikis gletser seperti pisau, membuat gletser tersebut tampak seperti bukit pasir dan membentuk bentuk yang aneh. Tapi pola aneh seperti itu belum pernah ditemui sebelumnya. Temuan kedua, pola tangga. Selama ini selalu ada perbedaan pendapat tentang apakah makhluk luar angkasa pernah kebumi atau tinggal di bumi. selama bertahun-tahun pecinta peradaban cerdas di luar bumi menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait. Baru-baru ini Godlike Production sebuah forum yang membahas kehidupan cerdas di luar bumi mengatakan telah menemukan pola seperti tangga besar dalam citra setelit Antartika. Diperkirakan itu adalah bukti makhluk luar angkasa pernah mengunjungi bumi. Di forum tersebut ada yang mengatakan bahwa mereka menemukan jejak tangga raksasa di Antartika dari gambar satelit di peta dan meminta pandangan hadirin. Ada yang mengatakan itu bukan pola tangga dan menggambarkan polanya lebih mirip seperti titik pendaratan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mungkin faktor kamera atau gundukan salju, bukan objek atau sesuatu yang aneh. Selain itu juga, ada foto tersebut karena foto tersebut tidak menunjukkan koordinat. Namun sebuah organisasi penjelajah luar angkasa terkenal menyatakan bahwa mereka menemukan koordinat di foto tersebut dan memastikan bahwa foto itu asli. Temuan ke satu Organisme 46B Di dunia yang luas ini masih banyak makhluk misterius yang belum diketahui manusia. Organisme 46B adalah salah satunya dan merupakan salah satu makhluk paling misterius dan menakutkan di Antartika. Kisah ini berasal dari salah satu tim ilmuwan Rusia. Ketika mereka sedang bekerja di poster depan Vostok, mereka menembus lapisan estebal menuju ke danau air tawar di bawah. Tetapi saat mereka menyelam untuk menjelajah, mereka pun seketika berharap tidak pernah berada di sini. Pasalnya, mereka mengklaim menemukan cumi-cumi raksasa dengan 14 tentakel. Makhluk yang sangat menyeramkan dan haus darah telah membunuh beberapa peneliti secara langsung dan memakannya. Peneliti yang selamat mengatakan cumi-cumi itu bisa menyemburkan racun di dalam air seolah-olah ada semacam efek halusinogen yang membuat Anda berpikir bahwa pemburu menakutkan di depan Anda itu adalah anggota tim yang paling Anda kenal sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Kisah horor ini telah banyak dibahas dan dianalisis. Meskipun para ilmuwan telah mengkonfirmasi bahwa ada cumi-cumi terbesar di dunia di perairan Antartika, tapi belum pernah mendengar mereka memiliki racun mematikan dan haus darah yang menakutkan seperti itu. Setelah kejadian ini, tidak ada lagi yang datang ke pangkalan penelitian ilmiah ini. Meski banyak orang tidak percaya akan keberadaan organisme 46B secara nyata, tapi bagaimanapun Antartika jelas bukan sehamparan tanah gersang yang tak bernyawa seperti yang kita bayangkan. Banyak keberadaan misterius yang tersembunyi di sini yang tidak dapat dieksplorasi dan ditemukan oleh orang-orang biasa. Konon katanya, cumi-cumi raksasa pembunuh di atas yang dapat menghipnotis mangsanya dengan melumpuhkan manusia pada jarak 150 kaki menggunakan racun itu sedang dikembangkan sebagai senjata rahasia oleh Vladimir Putin, kata seorang ilmuwan. Para ilmuwan telah mengklaim menemukan gurita pembunuh bersembunyi di bawah es Antartika Dr. Anton Padalka mengatakan dia bagian dari sebuah ekspedisi ilmiah Rusia ke sebuah danau bahwa tanah dikutub utara tempat ditemukannya makhluk menakutkan dikenal sebagai organisme 46B ia mengatakan penemuan mereka di danau Vostok ditutupi oleh pejabat Rusia yang kini mencari cara menjadi senjata dan mengembang biakan gurita mematikan untuk efek berpotensi menghancurkan Dr. Padalka mengatakan kemampuan berubah bentuk dari organisme 46B dapat membentuk dirinya ke dalam wujud seorang penyelam manusia mereka membawanya ke permukaan tetapi terkejut ketika disita oleh pejabat Rusia dan mengatakan tidak ada yang ditemukan kepada pres internasional Dr. Padalka meledekan diri setelah ia mengklaim mencium rencana Putin untuk menggunakan hewan itu sebagai senjata militer dia mengatakan beberapa spesies gurita berbaring dengan 200.000 telur bayangkan apa jadinya jika mereka disimpan dalam waduk dan danau di seluruh Amerika Utara sekian dan terima kasih atas perhatiannya perhatiannya Terima kasih.